Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron NTP terpaksa menikahi Tuan Muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya guys Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Episode 126 Yang pastinya bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Dimana di episode kali ini Abimana diam-diam memberikan sejumlah uang yang cukup besar ya guys Kepada si Amel Dan menyuruh Amel untuk pergi jauh-jauh dari kehidupannya dan juga Kinanti Yang mana dimulai pada saat Kinanti Abimana dan juga si Amel Yang akan memeriksakan kandungan si Amel ke rumah sakit Dan pada saat itulah Suster menanyakan kepada Kinanti siapakah Amel itu Abimana pun sontak langsung menjawab bahwa dirinya adalah adik ipar dari Abimana Sontak Kinanti pun langsung terkejut ya mendengar hal itu Karena baru kali ini Abimana mengatakan hal seperti itu Kinanti merasa sangat sedih sekali ya guys Pada saat Abimana mengatakan bahwa si Amel itu adalah adik iparnya Apakah Abimana menyimpan perasaan kepada si Amel ya guys Sehingga membuat Kinanti begitu sangat cemburu sekali Dan Abimana yang tak enak kepada Kinanti Dirinya meminta maaf dan langsung memeluk Kinanti pada saat itu ya guys Karena takutnya Kinanti salah paham terhadap dirinya Dan dimana ternyata Abimana disitu menemui si Amel ya guys Abimana diam-diam mengatakan kepada si Amel untuk pergi meninggalkan keluarganya Dan jauh-jauh Kinanti Dan Abimana pun memberikan sejumlah uang yang cukup besar sekali ya guys Kepada si Amel itu Abimana memberikan uang yang cukup besar kepada Amel itu Hitung-hitung untuk biaya dirinya nanti bersalinan Karena Abimana tidak mau ya guys Karena si Amel membuat hubungan Abimana dan juga Kinanti agar sedikit renggang ya guys Sehingga Abimana khawatir bakalan terjadi sesuatu Jika si Amel terus-terusan berada di rumah Abimana Ternyata si Anita mengetahui ya guys Pada saat David mengantarkan si Amel untuk pergi Ya si Anita disitu merasa bahwa rencananya bakalan gagal total ya Dirinya sangat marah sekali ya guys Serencana apalagi yang bakalan ia lakukan kepada Abimana dan juga Kinanti Dan dimana pada saat itu ya guys Si Herman yang terkena serangan jantung ya Kambul lagi karena petengkaran si Marissa dengan si Claudia Disitu Herman merasa sangat banyak pikiran sekali ya Melihat kedua calon istrinya itu ya Namun si Marissa adalah istri sahnya Si Herman langsung terjatuh ya Si Marissa pun langsung menelpon Kinanti untuk memberitahukan bahwa Ayahnya itu dirawat di rumah sakit Karena terkena serangan jantung ya Kinanti sangat terkejut dan mengajak Abimana untuk melihat ke rumah sakit Kita doakan saja ya guys Semoga benar-benar terjadi ya Si Amel pergi meninggalkan keluarga Abimana dan tidak mengganggu lagi Hubungan Abimana dan juga Kinanti Dan semoga si Anita segera kapok ya Dengan tingkah jahatnya itu kepada Abimana dan juga Kinanti Karena tinggal dirinya ya guys Yang hanya jahat kepada Abimana di keluarga itu Terlihat jika si Reno disitu sudah mulai berubah Dan tidak memikirkan lagi Rencana-rencana jahat dari emak kandungnya itu Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Saksikan terus terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda Terima kasih 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 Terima kasih